Kita ke informasi pertama di Lansok pemirsa proses pengangkatan jenazah atau ekshumasi Brigadir Yosua yang kabarnya tewas karena ditembak dengan Baradae dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah dibersihkan, peti jenazah kemudian diangkat ke mobil ambulans untuk otopsi ulang di RSUD Sungati Bahar Jambiim. Ya, isak tangis keluarga tak terbendung kala tim forensik mengangkat jenazah Brigadir Yosua dari liang lahat. Bahkan terdengar ada pihak keluarga yang meminta pertolongan Presiden Jokowi Dodo tak hanya sekali permintaan tolong kepada Presiden Jokowi Dodo ucapkan keluarga secara berulang. Sementara itu, polisi terus menjaga ketahut proses pengangkatan jenazah Brigadir Yosua karena menjadi tontonan warga. Terima kasih baut lagi lah, nanti diurus sana. Awas, awas, pendeta! Terima kasih baut lagi lah, nanti diurus sana.